Kita akan memutar ulang sejarah pada awal abad ke-19 tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional ini sendiri adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kebangkitan nasional ini sendiri dimulai dari tahun 1899 di mana Belanda menerapkan politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter. Politik etis atau politik balas budi ini meliputi irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Kebijakan tentang edukasi memberikan kesempatan kepada pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga menjadi lebih terpelajar. Pada periode tahun 1900-1908, pada tahun 1901 melalui majalah Retno Dumilah, Dr. Wahidin Sudirohusodo menghimpun beasiswa untuk pendidikan golongan priai. Ia mendirikan studi fonds atau yayasan beasiswa. Gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo menarik perhatian mahasiswa Stofia bernama Sutomo. Akhirnya, Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Program utama dari Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo mengadakan Kongres pertama di Yogyakarta. Kongres menetapkan tujuan organisasi yakni kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dan dagang. Ketua yang terpilih adalah RT Tirto Kusumung. Periode tahun 1908-1928. Tahun 1912 berdiri partai politik pertama yaitu Indis Partij. Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI di Solo. Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Kyai Haji Hashim Ashari mendirikan Nahdatur Ulama di Surabaya. Dan Jiwa Semoyo mendirikan Asuransi Jiwa Bumi Putra di Magelang. Pada 20 Juli 1913, Suardi Surya Ningrat menulis artikel berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Ia memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan ini, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suardi Surya Ningrat dibuang ke Belanda. 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda Pertama. Dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda. Hasil Kongres Pemuda yang pertama, yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolor. Periode tahun 1928 sampai 1945. Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan oleh Organisasi-Organisasi Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua menyepakati lahirnya Sumpah Pemuda. Periode tahun 1945 sampai 1948, perjuangan Indonesia mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan bahwa tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari kebangkitan nasional. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional, kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Berikutnya, mengubah perjuangan yang tergantung karismatik pemimpin menjadi perjuangan yang berdasarkan kesadaran bersama. Mengubah perjuangan yang bersifat tunggal menjadi multi aspek, menjadi tonggak pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional Dokter Sutomo Dokter Sutomo atau Subroto lahir di Ngapeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888, meninggal di Surabaya, Jawa Timur 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun, adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Suatu hari di sekolah Stofia, dokter Wahidin datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa. Salah satu dari mahasiswa tersebut adalah dokter Sutomo. Pada pidatonya, dokter Wahidin menyampaikan gagasan yaitu pembebasan bangsa dari penjajah melalui pendidikan. Pidato dokter Wahidin itu sangat berkesan bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar Stofia lainnya mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Dokter Wahidin Sudirohusodo Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah, Sudirohusodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Dokter lulusan Stofia ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderitaan rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Suwardi Suryaningrat atau Kihajar Dewantara Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, Pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Kihajar Dewantara lahir di Paku Alam 2 Mei 1889, tanggal lahirnya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah tulisan Kihajar Dewantara, seandainya aku orang Belanda. Sekiranya aku orang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, Tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarkan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikitpun baginya. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangun Kusumo. Bersama dengan Ernest Doisdekar dan Ki Hajar Dewantara, Ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah salah satu tokoh dalam Indies Partij, Suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Berikutnya, Dr. Ernest Doisdekar Doisdekar memiliki nama lengkap Ernest Doisdekar atau Danudirja Setia Budi. Dirinya adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Setia Budi adalah salah satu dari tiga serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia adalah penggagas nama Nusantara sebagai ganti Hindia Belanda setelah merdeka. Yang berikutnya adalah RT Tirtoku Sumo, Bupati Karanganyar, ketua organisasi Budi Utomo yang dipilih melalui Kongres Pemuda I di Yogyakarta. W. R. Supratman Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, tanggal 28 Oktober, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Sugondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Demikian tadi materi tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!